Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Nah anak-anak Sekarang kita mulai yuk Tema kita Tanah airku Nah sebelumnya Bunda punya PPT nih Bunda mau menjelaskannya Melalui powerpoint ya Kita simak bersama Ini dia Assalamualaikum anak-anak Mari kita belajar tentang tanah airku Nah anak-anak Dimanakah anak-anak tinggal? Nah di negara mana ya anak-anak? Betul sekali kita tinggal di negara Indonesia Nah jadi tanah air kita adalah Indonesia Indonesia terdiri dari banyak pulau Karena Indonesia merupakan negara kepulauan Nah disini ada pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua dan juga Jawa Nah anak-anak di negara Indonesia kita ini Terdapat banyak sekali keberagaman suku dan budaya Disini ada gambar rumah adat dari berbagai daerah Nah ada juga berbagai macam pakaian adat dari berbagai daerah di negara kita tercinta Dari negara Indonesia Nah anak-anak sekarang Kalau bahasa nasional atau bahasa kita Apa ya? Ada yang tahu? Betul sekali Bahasa kita adalah bahasa Indonesia Mungkin di rumah ada yang memakai bahasa Jawa Nah bahasa Jawa merupakan salah satu bahasa daerah Selanjutnya Bendera negara kita berwarna merah putih Merah berada di atas ya Dan bagian yang warna putih ada di bawah Itulah bendera negara Indonesia Selanjutnya Lambang negara kita Lambang negara Indonesia itu Anak-anak adalah Burung Garuda Atau Garuda Pancasila Ada kepala burung Garuda ini yang menengok ke bagian kanan Dan di bagian dadanya terdapat perisai yang merupakan lambang Pancasila Nah di bagian kaki burung Garuda ini mencengkram sebuah pita yang bertuliskan Semboyan negara kita Negara Indonesia dengan semboyan Bineka Tunggal Ika Yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua Nah sekarang anak-anak bunda mau tanya Kira-kira kita tinggal di pulau mana ya anak-anak Apakah di Sumatera Apakah di Kalimantan Atau di Papua Atau di Jawa Betul sekali Kita tinggal di pulau Jawa Kalau di peta di sebelah sini loh anak-anak tempat tinggal kita Jika kita zoom Nah bentuknya seperti ini Peta pulau Jawa Kemudian tinggal di mana ya kita Yaitu di Provinsi Jogja Karpa Selanjutnya Karena kita tinggal di pulau Jawa Ada loh rumah adat Jawa Yang biasanya terdapat di pulau Jawa Yaitu bentuknya seperti ini anak-anak Joglu Rumah adat Jawa yaitu Joglu Selanjutnya Pakaian adat Jawa Nah pakaian adat Jawa seperti ini anak-anak Untuk yang putra Namanya pakaian jangkep jawi Nah sedangkan yang putri Namanya pakaiannya kebaya Nah mungkin anak-anak pernah memakai ini Ketika ada di acara pernikahan Atau di acara kartini di sekolah Betul ya anak-anak ya Selanjutnya Nah itu tadi Kita sudah belajar tentang tanah airku Mari saling menghormati dan menghargai Serta keberagaman dan persatuan Indonesia Jadi walaupun kita berbeda-beda Dan berasal dari berbagai daerah Tetapi kita harus saling menghargai dan menghormati ya anak-anak Sekian dari bunda Belajar tentang tanah airku Terima kasih Nah anak-anak itu tadi Kita sudah menyimak video tentang tanah airku Nah kita sekarang mau review ya Coba bunda mau bertanya kepada anak-anak Dimanakah kita tinggal? Di negara manakah kita tinggal? Ada yang tahu? Betul sekali negara Indonesia Sekarang bunda mau tanya lagi Bendera negara Indonesia berwarna apa ya? Betul sekali berwarna merah putih Nah lagi ya Lambang negara Indonesia Gambar apa ya yang biasanya itu ada di kelas Nah besok anak-anak kalau berangkat sekolah Di kelas, belajarnya kita di kelas Besok ada loh di kelas itu Ada gambarnya presiden Ada gambar lambang negara Indonesia Ada yang tahu? Betul sekali Lambang negara Indonesia adalah burung garuda Nah sekarang bunda mau tanya Di provinsi atau di pulau manakah Anak-anak tinggal? Nah sekolah teladan ini Kira-kira di pulau mana ya? Betul sekali Di pulau Jawa Nah terus sekarang bunda mau tanya Kalau menulis Jawa itu bagaimana bunda? Tulisan menulis Jawa itu seperti ini anak-anak C, A, W, A Jawa Nah sekarang bunda mau tanya lagi nih anak-anak Ada yang sudah pernah melihat rumah adat di pulau Jawa? Ada? Mungkin rumahnya juga mungkin ada yang berbentuk seperti ini rumah adat? Iya namanya Joglu Nah Joglu adalah rumah adat dari suku Jawa Sekarang kalau pakaian adatnya itu bagaimana sih bunda? Apakah memakai jilber? Atau memakai rong? Atau memakai jelana? Nah pakaian adatnya seperti ini anak-anak Nah itu tadi anak-anak Tentang tanah airku Nah sekarang untuk anak-anak Supaya kita lebih mendalami tema kali ini Tentang suku Nah suku Jawa Kita mau membuat hasil karya Yaitu berupa maket Nah bagaimana cara membuatnya? Ini dia kita simak video bunda berikut ini Assalamualaikum anak-anak Kita akan membuat maket Bahan yang pertama adalah kertas Yang bergambar rumah adat, baju adat Dan juga tulisan nanti untuk menulis pulau Nah selanjutnya gambar pulau Jawa Kemudian ada kertas lipat berwarna Kemudian ada kardus Berbentuk persegi Kemudian ada krayon, lem, sepidol dan juga gunting Mari kita mulai membuat Yang pertama anak-anak Mewarnai gambar pulaunya Nah ini yang bunda sediakan adalah gambar pulau Jawa Karena kita tinggal di pulau Jawa Nah anak-anak boleh mewarnainya Bebes sekreatif anak-anak Nah disini bunda mewarnainya dengan warna green Anak-anak juga boleh loh Mengaplikasikan teknik gradasi Yang sudah anak-anak pelajari di extra painting Nah sudah jadi anak-anak Oke setelah kita warnai gambar pulau Jawa Kita akan memotong Nah memotongnya anak-anak Dipotongnya dengan sesuai garis kotak Nah disini bunda sudah bantu polanya Bunda sederhanakan Yaitu pola persegi panjang Jadi anak-anak hanya perlu memotongnya Di bagian garis yang sudah bunda Garis disitu di tepinya pulaunya ya Oke nah sudah jadi Kita sisihkan Selanjutnya anak-anak ambil gambar yang ada Gambar di rumah adat Pakaian adat dan juga tulisan kosong Itu nanti untuk menulis Nah di bagian tulisan ini ada dua bagian ya anak-anak Yang pertama yang bagian dia luas Dan yang bagian dia yang sempit Nah anak-anak boleh memotong terlebih dahulu Yuk kita potong bersama-sama anak-anak Yang ini rumah adat Nah anak-anak memotongnya juga sama ya Seperti tadi ya Hanya perlu dipotong di pola persegi panjang Nah ingat memotongnya di yang garis tebal ya Bukan yang garis putus-putus Nah perlu diingat menggunakan guntingnya hati-hati Selanjutnya yang terakhir ini adalah untuk menulis Nanti kita berlatih untuk writing Nah ada bagian luas dan yang bagian sempit Nah di bagian yang kosong ini anak-anak putar Sehingga bagian yang sempit ada di bawah Kemudian ditulis Jawa Karena tadi pulaunya pulau Jawa Nah disini bunda menuliskan dengan huruf kecil Nah kita sambil belajar huruf kapital dan huruf kecil ya Untuk yang paling depan menggunakan kapital Dan yang belakangnya menggunakan kecil Nah disini ada garis putus-putus untuk apa bunda? Garis yang putus-putus itu untuk melipat Anak-anak dilipat ke belakang Nah seperti contoh bunda ya Semuanya pada gambar semuanya Oke selanjutnya kita akan membuat Dasar dari maketnya Yang pertama siapkan kardus yang berbentuk persegi Dan juga kertas lipat berwarna Nah mungkin warnanya nanti berbeda-beda ya Disini bunda punya warna blue Kemudian anak-anak membubuhkan lem Pada kardus atau boleh di bagian kertas lipatnya Kalau sudah kertas lipatnya ditempel di kardusnya Sehingga kardusnya yang berwarna coklat tertutupi Nah selanjutnya kita akan menempel komponen maket Disini bunda mau menempelkan rumah adatnya di bagian pojok Nah ini anak-anak boleh menempelnya sekreatif anak-anak Selanjutnya ada rumah adat Tadi rumah adat sekarang ada pakaian adat Nah ini seperti diorama di museum ya anak-anak ya Selanjutnya ada tulisan Jawa Yang tadi sudah ditulis anak-anak Nah kita tempel di bagian depan Seperti itu Kemudian yang terakhir ada peta pulau Jawa Kita tempel di bagian tengah Nah di bagian tengah ya anak-anak ya Seperti itu sudah jadi anak-anak diorama pulau Jawa Nah anak-anak itu tadi Rangkaian belajar kita hari ini Di tema tanah airku Dengan subtema Suku Jawa Nah anak-anak itu tadi pelajar kita hari ini Seru bukan dan juga sudah membuat maket Tentang pulau Jawa ya Tadi ada pulaunya Kemudian ada gambar apa ya tadi ya Betul sekali gambar rumah adatnya Yaitu joglo Terus ada lagi pakaian adatnya Yaitu kebaya Kalau yang putri Kalau yang putra itu ada seperti surjan Terus bawahnya memakai jarit seperti ini ya Nah terus nanti juga ada Satu lagi Selain pulau rumah Sama pakaian adat Ada juga loh Kita belajar writing Atau menulis Cara menulis Jawa Yaitu huruf C, A, W, A Nah anak-anak Nah Alhamdulillah Belajar hari ini Setelah sudah selesai Anak-anak semuanya hebat Sudah menyelesaikan Submit dan juga Assignment hari ini Nah kita tutup dengan berdoa ya Anak-anak Oke Sika berdoa Ha Tanahnya diangkat Ha Before we close our lesson today Let's say Hamdallah Alhamdulillah Rabbil Alamin Alhamdulillah Anak-anak semuanya hebat Soli-soliha Nah anak-anak jangan lupa ya Di rumah selalu menjaga kesehatan Dengan cara selalu mencuci tangan Dan apabila keluar rumah Selalu mengenakan masker Istirahat yang cukup Makan makanan yang bergisi Dan minum air putih yang banyak Nah Oke Bila bunda ada salah Bunda mohon maaf Bunda akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Di teladan Semua anak hebat Sub indo by broth3rmax